Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 memindahkan skema tangkap darat mungkin nanti ini dengan BPD Pak ya BPD cuma setahu saya ini contoh aja untuk Kali Cilamaya Pak jadi kalau itu cuma pakai early warning systemnya kalau di Barubu itu dibuka ya jam berapa misalnya jam 1 misalkan ya nah kemungkinan sampai ke Cilamaya 2 jam berikutnya misalkan seperti itu nah itu yang masyarakat yang tadi di seri kebanjiran itu sudah menaikkan barang-barangnya Nah itu itu yang yang kami tahu itu seperti itu jadi di selip teleponan lah mungkin yang di Cilamaya itu ada namanya komunitas berbunga Cilamaya berbunga ya ya kalau tidak serai jam berbunga itu mereka sangat konsen terhadap Kali Cilamaya ini terutama mengenai eh limbah Pak ya limbah sebetulnya kan Kali Cilamaya dilewati melewati Powakata Subang ya kan baru ke Karawang nah Alhamdulillah kalau dulu kita masuk dari Yatisari itu sudah tercium bau ya tercium bau dari Kali Cilamaya nah dengan adanya komunitas berbunga yang Kali Cilamaya berbunga itu Alhamdulillah untuk penanganan limbah limbah-limbah dari perusahaan itu Alhamdulillah sudah terkenalilah Pak ya sudah tidak buang buang lagi jadi kalau hujan mereka sekalian buang limbahnya gitu kan nah Alhamdulillah sekarang tidak Pak Alhamdulillah ya jadi kalau banjir ya di tadi perumahan beratama bermain ini kan terkait dengan tutupan lahan ini adalah faktor ekofisien pengaliran atau C atau proof number kalau di kita pakai SCS mungkin agak sedikit teknis ya mohon izin jadi C ini menunjukkan kalau bahasa kasarnya ini berapa besar limpasan atau runoff dari hujan yang turun di suatu daerah ini perbandingannya dengan lipasan yang nantinya akan menjadi debit di sungai ini bahasa kasarnya kalau mau nijit bisa sampai seperti itu jadi kalau semakin besar nilai C atau CN nya ini menunjukkan bahwa potensi debit ini semakin besar di daerah atau di sungai tersebut jadi ini kita bisa kita lihat untuk lokasi satu nilai C nya 0,17 kemudian kalau kita konversi ke CN ini lakukan 9,62 kemudian di lokasi kedua ini C nya 0,17 CN nya 88,38 dan lokasi kedua ini C nya 0,26 CN nya 89,87 untuk kekasih lima 0,19 dan CN nya 90,26 nah ini next ini kita bandingkan setelah pengembangan kawasan nanti mungkin bisa dilihat dibandingkan dengan slide sebelumnya kita coba yang pertama juga mendelaniasi atau membuat batas daerah pengaliran dimana apabila nanti pengembangan sesuai dengan EDTR ini dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Bandung jadi ini ada perubahan dari daerah pengaruhnya karena ini coba kita lakukan dengan batas-batas alami ya selain itu mungkin batas jaringan jaringan jalan ataupun jaringan trenasi yang ada atau yang dituangkan dalam EDTR ini jadi kita berserang datanya memang murni dari data sekunder dari Kabupaten Bandung jadi termasuk juga terkait dengan ideologinya mungkin kita ambil dari data kajian sebelumnya di tahun 2017 karena memang kita butuh cepat ya dari data yang ada kita coba olah kita analisa untuk bisa memberikan suatu kesimpulan untuk kita rekomendasikan jadi ini kelihatan misalnya di daerah pengaliran 1 ini C nya yang tadinya 0,17 selamat menikmati